Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat malam dan selamat malam Pemirsa CNN Ada Kepala Bakomstra Partai Demokrat Mas Herzaki Mahendra Putra Selamat malam Mas Zaki Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Soekarno-Hatta Habis menyaksikan deklarasi Kesini gak telat makasih Ada pendiri Sirus Network Mas Hasan Nasmi selamat malam Dan seharusnya Ada perwakilan yang hadir ke studio Perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera Tadinya Kang Tipin Sopian Mau bergabung tapi harus mengikuti rapat Di kantor DPP PKS Nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom Apakah sudah bergabung Perwakilan dari PKS Salah satu juru bicaranya Oke Tampaknya belum bergabung Nanti kita akan bergabung Dengan salah satu juru bicara PKS Untuk membahas Apa tadi maksud deklarasi setengah hati Yang dilakukan oleh PKS Di Bandara Soekarno-Hatta ya Dan sebagai bentuk Dari partisipasi publik Pada pemilu 2024 Dimana jumlahnya Ini ada sekitar 60% Nanti pemilih muda Kami selalu mengundang Teman-teman mahasiswa Untuk bergabung melalui sambungan virtual Ada Badan Esekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahit Selamat malam teman-teman Dari Sahit Terima kasih sudah bergabung Pada malam hari ini Nanti teman-teman bisa Bertanya Ataupun mengkritik Menyatakan pendapat Karena suara kalian sangat matter Suara kalian sangat penting Pada kontestasi pemilu 2024 Karena kalian jumlahnya Ini 60% nanti ya Oke silahkan nanti teman-teman Mengikuti jalannya diskusi Saya langsung Ke Pak Sugeng Pak Sugeng Manuver partai Anda Manuver Nasdem Datang ke sekretariat Gerindra dan juga PKB Ini sebenarnya tujuannya apa sih? Ingin menjajaki Alternatif koalisi Pak Sugeng? Iya Masyarakat sah Untuk menginterpretasikan apapun Jadi Tapi bahwa intinya Nasdem itu partai terbuka Kita ingin berkomunikasi Kepada siapapun Tanpa juga Ingat ya Sekali lagi Tanpa lantas Mendekonstruksi Apa yang sudah kita bangun Yakni Sebagaimana kita ketahui Ada tiga partai Yang selama ini komunikasi terus Kita ini mau menambah Bukan Bukan mendekonstruksi Apa yang sudah kita bangun Jadi kalau Kemarin ke sekretariat PKB Dan Gerindra itu Ya kontaknya kita mau menjalin komunikasi Ingat partai ini adalah partai inklusif ya Oke Tidak eksklusif lantas Kita komunikasi kepada siapapun Termasuk ya kepada PKB Dan juga kepada Kepada Gerindra Dan tidak cukup di situ Nanti akan ada kejutan Saya buka saja Dua hari yang akan datang Kita Kebetulan Kita secara sepakat Kita akan ke Golkar Kantor Golkar Ini lengkap Kepungurusan Nah ini akan agak Kalau dianggap itu sebagai sebuah Manuver entah apa Ya bisa saja Silahkan dibaca sebagai sebuah Manuver Tapi sah-sah saja Yang intinya adalah Satu persatu Hari ini misalnya dengan Deklarasi yang disampaikan oleh PKS Karena beliau-beliau Yang baru saja pulang dari Turki ya Menemukan Bagaimana Berjumpa dengan Ketua Dewan Suruh Dan menyampaikan bahwa FOM sudah PKS mencalonkan Anies Rashid Baswedan Menjadi calon presiden Hanya formal administratifnya Memang yang belum Jadi Dengan Nasdem Sudah mendeklarasikan Lebih awal Disusul Demokrat beberapa hari Waktu lalu Dan sore ini Telah diumumkan Secara resmi PKS Maka Sudah 20% Ya Secara politik Memang secara administratif Saja yang belum Nah inilah Dan kita akan terus Komunikasi kepada Siapapun Karena kita ingin Semua pihak Bisa Bersama kami Untuk menyongsong Tahun 2024 Yang akan datang Dalam konteks BIPRES ini Oke Pak Sugur Anda mengatakan bahwa Ini menambah Menjajaki komunikasi Menambah Tapi yang tiga aja Belum terbentuk secara resmi Belum tenda tangan MOU Belum teken Fakta integritas Kenapa harus menambah Artinya kan sedang mencari alternatif Ke PKB Dan juga ke Golkar Karena informasi yang kami dapat Nasdem sudah jauh-jauh hari Sebetulnya Menjalin koalisi Menjalin komunikasi Dengan PKB Dan juga dengan Golkar Iya Sekali lagi Itu Ini pada panggung depan Ada panggung belakang Sekali lagi Masyarakat berhak Menilai itu semua Ada tadi sebut misalnya Belum kom kok Belum resmi Tiga partai ini Belum cukup kok Artinya Nasdem sedang cari alternatif Tapi Sah juga Kalau kami jelaskan Kami tidak cari alternatif Kami kalau toh Berkomunikasi kepada siapapun Adalah dalam rangka Sekali lagi Partai ini adalah Partai terbuka Komunikasi kepada siapapun Sekali lagi itu Bukan berarti Menegasi apa yang sudah berjalan Itu kan beda Saya kira itu Jadi Nasdem ingin menarik PKB masuk Bukan Nasdem bergabung ke Koalisinya PKB dan Gerindra Insya Allah Kan dengan tiga yang ada Sudah cukup Oke Saya mau tanya ke Mas Daniel Mas Daniel Jadi niatannya Nasdem adalah Menarik PKB Dan juga Gerindra Untuk masuk ke dalam Koalisinya Demokrat TKS dan juga Nasdem Bukan Nasdemnya bergabung Jadi kan menambah Tadi ingin menambah Kesimpulan disitu Ingin menambah Kalau kata Pak Seguang Katanya ingin menambah Yang sudah ada Bagaimana ini Ya tapi kan Di bantah kan tadi Ya syukur-syukur Kalau bisa tambah Kalau tidak tambah pun Kita sudah cukup kok 20% lebih Ya tetapi Kita sangat welcome Koalisi PKB Gerindra Tentu menyambut Kehadiran Kedatangan Nasdem dengan Bahagia dengan gembira Tanpa pretensi apa-apa Tetapi setidaknya Itu adalah Bentuk silaturahmi Antar koalisi Antar partai Sehingga komunikasi ini Menjadi sangat bermakna Bagi kami Secara partai PKB Maupun bagi kami Koalisi antara Gerindra dengan PKB Tapi Mas Daniel PKB tidak merasa Menjadi alternatif ya Alternatif koalisi Karena dalam pertemuan Makan siang Antara petinggi Nasdem Gerindra Dan juga PKB Saat itu Salah satu petinggi Nasdem Mengatakan Kalau misalnya kita nanti Gak jadi Sama Demokrat TKS Kita jangan ditinggal ya Kita diajak ya Ada salah satu petinggi Nasdem Yang mengatakan seperti itu Dalam pertemuan itu Dan itu confirm Terkonfirmasi Jadi gak menjadi alternatif Koci koalisi ya Ya Alhamdulillah Artinya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Akan menyambut Kalau Nasdem Ingin bergabung Oke jadi Menjadi Kebangkitan Indonesia Raya Untuk perubahan Oke Jadi pengennya Nasdem yang bergabung Bukan PKB Yang ditarik Kita serahkan Kepada Nasdem Tapi Tapi membuka peluang itu gak Politik kan di Art of possibility Mas Daniel Membuka peluang itu gak Sangat membuka diri Untuk bergabung Gak hanya Nasdem Demokrat silahkan Mas Jati Yang mau bergabung Tapi kalau misalnya Ditarik Kalau ditarik Bukan saya yang jawab Nanti pada ketum yang Jangan Artinya PKB Membuka peluang itu gak Artinya sejauh ini PKB Gerindra Sangat solid Itu dan Tinggal menunggu Musyawarah Kedua ketua umumnya Untuk Mengumumkan Syaratnya apa sih Kalau misalnya Nasdem Ingin menjajaki koalisi Dengan Gerindra PKB Ya sejauh ini Syaratnya adalah Sesuai dengan Fakta deklarasi Kita sangat terbuka Kecuali Dalam pengertian Untuk urusan Capres Dan cawapres Ditentukan oleh Kedua ketua umum Oke jadi Siapapun yang mau bergabung Ke koalisinya Gerindra PKB Kalau menurut Pak Prabowo Itu harus Seijin Serestunya dari Caimin Saling Saling Begitu Kita saling komunikasi Tapi prinsip Kedua ketua umum Kita semua terbuka Dengan seluruh partai Oke saya mau ke Mas Zaki Mas Zaki Demokrat gak merasa khawatir Dengan Manufer Nasdem Pada satu hari Datang ke kantor Sekbernya Gerindra PKB Kemudian Pak Suryapalo Juga ketemu Presiden Jokowi Sampai ketua umum Anda Pagi-pagi Mengeluarkan rilis Tiba-tiba Gak ada angin Gak ada hujan Mendukung Pencapresannya Anies Baswedan Ini menarik loh Deklarasi dukungan Melalui press release Itu Bentuk kepanikan ya Enggak lah Kalau ini Kita kan sudah cukup lama ya Sudah 6 bulan lebih Ada tim kecil Saling komunikasi Ya kan Saling silaturahmi Udah banyak kesepahaman Yang kita capai juga Yang kedua adalah Juga terkait dengan Konteks Tadi ya Kemudian kedatangan Nasdem Ke PKB Ke Gerindra Itu juga sudah dikomunikasikan Jadi kita ini saling komunikasi gitu Jadi kalau ada yang mau pecah belah Infiltrasi Ya aman lah Kita ya Pak Sugeng ya Kita solid gitu Kemudian kalau kita bicara mengenai Itu bukan deklarasi Itu kami Demokrat Mengajak Ya kan Mengajak Kami ini kan bertiga sudah punya kesepahaman Jadi bukan deklarasi mendukung Anies sebagai baca press Dibaca dulu Bahwa ini adalah Kita bertiga sudah punya kesepahaman Oke Kesepahaman bahwa Anies ini kan Baca press yang emang mau kita usung Di koalisi perubahan Karena mas Anies Menurut Demokrat Dan menurut mas Aya Disampaikan berulang kali Masuk dirilis kemarin Adalah toko perubahan Dan perbaikan Jadi deklarasi dukungan Jadi Ya jadi kami ingin Agar ini bisa diresmikan Bertiga gitu loh Iya kan Nah Nasdem sudah Sekali kan Tapi kita kan pengen harus bertiga Makanya kami mengusulkan Kita buat yuk Sekretariat Perubahan Dimana Tiga ketua umum datang Disitu tanah tangan Notakan sepahaman Kami komitmen kepada Perubahan dan perbaikan Untuk masyarakat Indonesia Lalu yang kedua Memberikan mandat Kepada baca press Yaitu Mas Anies Baswedan Untuk memilih Bacawa pressnya Nah disini kan sudah sangat jelas Kami mengajak itu jelas Udah ada tuh statementnya Koalisi perubahan Baca pressnya siapa Lalu baca pressnya kita serahkan kepada Mas Anies Baswedan Karena mohon maaf gitu Kalau bagi kami ya Partai-partai ini kan Lebih kepada bagaimana Kita bisa mengantarkan Pasangan calon yang diinginkan Oleh masyarakat Indonesia Pak Sugeng ya Ada Mas Anies Dan kemudian nanti Ada baca wapresnya Dan nanti Rakyat lah Yang akan melakukan Glorifikasi dan deklarasi Di seluruh Polosop Indonesia Oke oke Tapi kalau Nasdem Secara terbuka Ketua umumnya Pak Surya Palo Mengumumkan Dukungan Terhadap Anies Baswedan Sebagai bakal calon presiden Kenapa Demokrat tidak melakukan itu Kenapa harus lewat press release Ya karena kita nantinya Itu ada pada Sekper Kita tantangan MOU Oke jadi harus Tantangan MOU dulu Gak mau sendiri gitu Partainya Demokrat Mengumumkan Seperti yang dilakukan oleh Nasdem Karena bagi kami Kami menyambut baik nih Komunikasi selama ini dilakukan oleh Nasdem dengan PKS Nah kami bilang Ayo dong Nasdem ini udah berjuang nih Selama ini bersama Mas Anies kan Kemana-mana Ayo kita sama-sama Tantangan atau kesepahaman Kita penuhi dulu nih 20% Ya kan Nah karena kalau bertiga Sudah 28% Karena bagi kami yang paling penting Memenuhi dulu 20% Kalau bicara mengenai deklarasi Itu adalah bagian dari seremoni Yang kedua Yang paling penting adalah Raih Indonesia sudah tahu Bahwa sekarang Karena tadi kan sudah disampaikan nih Dan kami melihatnya Apa yang disampaikan oleh teman-teman PKS itu Sudah firm gitu Bagi kami ya Bagi kami sehingga jelas dan nyata Bahwa selama ini ada yang bertanya Mengenai koalisi perubahan Masyarakat Indonesia yang berharap sekali Koalisi perubahan ini bisa terwujud Ya alhamdulillah Mas Zaki selama belum ada yang tertulis Itu belum resmi Karena penetapan cawapres 2019 Sudah disebut namanya Tiba-tiba bisa berganti Jadi anything is possible in politics Sampai nanti hari ha Tapi kami Kini karena kan kemistrinya beda nih Antara kami Nasdem PKS ini sangat intens Dan kelihatan lah Kita tadi lagi-lagi punya Kesepahaman pandangan Mengenai baca pres Dan baca pres sudah clear Itu diserahkan kepada Mas Anies gitu Jadi sudah clear Tinggal tadi lagi-lagi Kita Tantanek Moyu itu Bentuk sekper adalah bagian dari Memenuhi pesyaratan 20% Nanti sama Mas Hasan Dibilang Wah koalisi perubahan ini Belum terjadi Nah makanya kami ingin segera Tahanan tangan Tapi saya ingin tanya Berarti pernyataannya Mas Ahaye Itu bentuk keikhlasan ya Keikhlasan apa ya? Untuk tidak usah memaksakan diri Menjadi cawapres Yang penting nih koalisinya terbentuk Cawapresnya kita serahkan Kepada Mas Anies Itu bentuk keikhlasan Mas Ahaye Nah ini yang kami bingung gitu loh Demokrat sejak awal Tidak pernah memaksakan Cawapres dan cawapresnya Harus dari Demokrat Tidak pernah ada Yang ada itu adalah Tokso sebelum ini saya Bersama Nana juga tulisannya Bahwa ini koalisi perubahan Ahaye atau Demokrat ngotot Dan ada deadlock Tidak ada Tidak ada ngotot Tidak ada deadlock Ya Pak Sugeng Ini jelas ini kami berdua ada disini Tidak ada Dan kami tidak ada memaksakan Yang penting kriteria Kami ini bersama apa? Mengedepankan aspirasi masyarakat Yang inginkan perubahan Berarti sudah ikhlas? Tidak ada keikhlasan disini Karena tidak ada sebelumnya Yang tidak ikhlas atau memaksakan Dari awal kami bertiga ini sudah ikhlas bersama Punya kemistri Makanya terus komunikasi dengan baik Oke Tapi Kalau misalnya gak ada masalah Berarti Demokrat juga gak ada masalah ya Ketika Nasdem jalan-jalan Kesat bergerinder PKB Karena itu tidak dilakukan oleh Demokrat dan juga PKS Demokrat dan PKS istiqomah Nah ini dia Oh atau memang ada gerakan-gerakan politik lain yang tidak kelihatan Termasuk dengan Gerindra kabarnya Ini kan ingat gak Waktu itu kan kami sudah ke Nasdem Sudah bentuk tim kecil Lalu kan ada undangan dari Gerindra Eh kami datang ke Gerindra waktu itu Kan ada video ada apanya Ya gak apa-apa Karena partai politik itu Janganlah kemudian kita berbeda koalisi Lalu kemudian menutup diri Dan merasa besar sendiri Atau yakin bisa maju sendiri Enggak Menurut kami Dan dengan teman-teman Nasdem dan PKS Kita nih harus berkolaborasi dengan siapapun Meskipun misalnya Kalau misalnya Allah dan juga Red Indonesia Memilih koalisi perubahan Menjadi pemenang 2024 Ya akan ada di pemerintahan Akan ada yang di pemerintahan Tapi komunikasi harus di jalan Harus di Jadi gak masalah ya Demokrat ketika Nasdem menjalin komunikasi dengan Gerindra PKB Kemudian dengan Golkar Gak ada masalah ya Tapi waspada gak Kalau misalnya ditinggal di tengah jalan Kalau kami ini adalah tradisi yang bagus Karena kami pun biasa mengunjungi partai-partai lain Mas Ahai kan memulai itu Sejak menjadi ketua umum Karena apa ini yang berbahaya Kalau misalnya Beda pandangan Beda jalan Menuju 2004 Lalu gak jalanin komunikasi Gak jalanin satu rapi Ngeri loh Karena apa permasalahan bangsa ini besar sekali Dan semua elemen bangsa ini bersatu Ada yang di dalam pemerintahan Ada yang di dalam pemerintahan Apalagi kan teman-teman Nasdem ini kan Koalisi pendukung pemerintahan Jokowi gitu loh Wajar dong komunikasi dengan sesama pendukung Jokowi kan Ingin mempertahankan Pak Jokowi sampai 2024 Itu lah memitmen Nasdem Nah setelah 2024 Ini kayaknya misterinya udah nyambung banget Kalau setelah 2024 ya mohon maaf Kami dan Nasdem kebetulan punya Posisi yang sama gitu Oke ini kayaknya udah selesai Mas Hasan Anda menganalisanya memang sudah serakat itu Hubungannya Atau malah justru banyak pertanyaan Ketika sesuatu yang ditampilkan baik-baik saja Justru di belakangnya ada yang sedang tidak baik-baik saja Karena dalam satu hari Ketika Nasdem datang ke Sekwergeri Kemudian tiba-tiba Ketua Umum Partai Demokrat Mengeluarkan dukungan Melalui press release kepada Anies Baswedan Tidak tiba-tiba itu proses panjang itu Jadi kalau misalnya saya warga masyarakat Itu bisa WA sama pejabat Saya langsung WA aja Saya butuh ini Oke Karena jalur komunikasinya langsung Tapi kalau saya ada kebuntuan komunikasi Saya bikin surat terbuka di media Oke Jadi Anda melihat Jadi Ada kebuntuan Jadi kalau menurut saya yang disampaikan oleh Mas Ahaye misalnya Saya apresiasi itu Karena buat saya itu langkah dari Demokrat Supaya koalisi ini bergerak maju Tidak jalan di tempat Kalau perkara mereka punya kemistri Mau mendukung Anies Baswedan Dari awal gak ada dispute menurut saya Nasdem, Demokrat, PKS gak ada dispute soal itu Kalau sudah makan-makan Makan siang, makan malam, makan pagi Saya gak tahu sudah berapa kali Menurut saya gak ada dispute soal siapa capresnya Oke Dan itu sudah sama-sama tahu Tapi ketika misalnya ada rilis Kami juga dukung Anies Baswedan Yang kedua Ayo bikin sekber Disampaikan ke publik Itu kan kayak surat terbuka saya Kalau ada kebuntuan dengan pejabat gitu Iya Itu Jadi karena gak bisa langsung Apa Jalur komunikasinya saya bikin surat terbuka Ayo bikin sekber Padahal kalau sebenarnya kemistrinya ada Tinggal walaupun ayo bikin sekber besok Besok kejadian sekbernya Oke Karena kita gak ada dispute lagi siapa capresnya Kan kayak gitu Menurut saya juga yang ini mungkin Apa ya Mungkin memang jadi pertanyaan karena tidak biasa Kan dukungan-dukungan ini Deklarasi-deklarasi ini biasanya mengelalui mekanisme organisasi Nasdem sudah melalui mekanisme organisasi Sudah Rakernas atau Rapimnas nama itu Ada tiga nama Kemudian diumumkan satu nama Sudah lewat mekanisme organisasi Demokrat kan belum melaksanakan mekanisme organisasi Baru keluar rilisnya aja Itu artinya belum keputusan Resmi Organisasi Menurut saya itu ajakan Demokrat Yuk kita ber Jalan maju dong Bikin sekber dong Misalnya kayak gitu Supaya nanti mungkin begini Supaya misalnya Kalau gagal membangun koalisi ini Demokrat gak disalahin Tuh kan kita sudah bisa membangun Koalisi Demokrat sama PKS aja Lama ini gak kunjung Sama-sama kita Terus Demokrat bilang Saya gak mau disalahin kayak gitu Ini udah manuver-manuver lagi Kesana mau balik pulang Atau gimana Kita juga dukung ini Jadi menurut saya Kalau itu disampaikan terbuka Kepada publik Memang jadi pertanyaan Sesuatu yang bisa disampaikan Secara langsung Dan besok bisa kejadian Kita gak ada perbedaan lagi Siapa capresnya Ya besok kita bikin sekber Kan maunya kayak gitu Bang Zaki Besok kita bikin sekber Kalau gak ada perbedaan lagi Besok bikin sekber dong Persoalan wakil Kita bicarakan di sekber Tapi kalau disampaikan secara terbuka Memang kayaknya Ada yang buntu komunikasi Entah soal apa Jadi ada kebuntuan komunikasi Demokrat tidak mau disalahkan Makanya kemarin Pernyataannya melalui rilis saja Karena keputusan tertinggi Di majelis tinggi Majelis tingginya adalah ASB Bukan kebuntuan komunikasi Justru mas Ahai itu Menjawab harapan rakyat Kalau komunikasi tim kecil kita Tiap minggu ketemu Gak ada isu Tetapi kan masyarakat kan Banyak yang ingin tahu Karena harapan Saya menambahkan ya Bahwa dua hari sebelum Diumumkan itu Kami sudah dikasih tahu Bahwa akan di Itu bentuknya Bagaimana Bahwa itu tidak Suddenly ujuk-ujuk Apalagi reaktif Itu tidak Tapi disampaikan melalui Press rilis Bukan melalui Mekanisme organisasi Itu adalah Cara Itu lazim gak Menurut Nasdem Kita tidak bisa menilai Bahwa Tapi harapannya Nasdem Harapannya Tentu Melalui mekanisme Tapi kita anggap Itu sudah resmi kok Itu sudah rilis Bahkan Maaf Disampaikan bahwa Ini sudah Sepengetahuan juga Pak SPG Ini sudah Sudah firm artinya Jadi soal bagaimana Penyampaian ke publik Saya kira Ya lagi-lagi Bisa dibaca apapun Tapi faktanya itu Demokrat mengambil jalan Dengan press rilis Tapi dua hari sebelum Diumumkan Kami sudah dikasih tahu Boleh satu lagi Sudah clear ya Sudah clear ya Sudah clear ya Sudah komunikasi Pengumuman itu kan Biasanya ini kan Untuk level capres Bukan pengumuman kepala desa Bukan calon kepala desa Jadi sesuatu itu Dengan sesuatu yang Decent biasanya Elegan Baik Dan ini memang levelnya Untuk capres Mohon maaf Ini Kandazaki Saya lihat tadi itu Kayak di ini Di meja-meja Pengungsi gitu Meja-meja darurat Pengungsi itu Pengumuman Buru-buru dari Dari Turki Nyampe diumumkan Kan bisa nunggu besok Kenapa harus hari ini Dan di airport Dan di airport kan bisa Di kantor partai besok Lebih Lebih elegan Lebih decent Lebih benar Situasinya gitu Dan lebih kelihatan formal Ini Putusan partai Ini bukan Bukan pengungsi pulang Kemudian bikin Bikin Press release Di meja-meja Yang seperti itu Ini kan bukan Level kepala desa Maksud saya Ini kan levelnya Capres Yang kemudian Dilihat oleh Oleh semua orang Lagi-lagi itu Menurut saya juga Belum melalui Mekanisme Organisasi Oke Saya mau tanya ke PKS Yang bergabung melalui Sambungan Zoom Ada juru bicara PKS Nabil Ahmad Fauzi Ini menjadi perhatian publik Yang satu Mengumumkan Mas Anies Sebagai baca pres Melalui mekanisme Organisasi Langsung dimungkan oleh Ketua umumnya Yang satu Melalui press release Dan yang satu Ini diumumkannya Terburu-buru Dengan Belum ada Keputusan Organisasi Yang resmi Saya mau tanya ke Mas Nabil Mas Nabil Kenapa PKS Tampaknya terburu-buru sekali Apakah PKS Tidak mau disalahkan Menjadi partai terakhir Yang Mungkin nanti Bisa gagal Membentuk koalisi Perubahan ini Makanya langsung Diumumkan Ya Jadi Sesuai yang diinformasikan Yang disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Surah kami Bapak Muhammad Soe Buriman Bahwa Ini bagian daripada Dinamika Yang sudah berkembang Hasil dari berbagai macam Pertemuan-pertemuan Di internal team Bahwa Pada akhirnya Setiap Partai itu Punya mekanisme Yang disesuaikan Dengan dinamika Yang berkembang Di internal partainya Tentu Tentu Ada tahapan-tahapan Yang akan kami Jalani Sesuai dengan Mekanisme Internal Masing-masing Sebagai mana kami Tentu nanti Pengumuman resminya Adalah Terkait dengan Momentum Rakernas Dan Sidang Majelis Surah Nah Ada pun Yang disampaikan Pada hari ini Adalah bagian Daripada upaya Menjawab Dinamika Yang berkembang Sejauh ini Menjawab Keraguan Yang ada Di tengah publik Terkait dengan Bagaimana kemudian Arah dari Koalisi Perubahan Ini Nah PKS Ini menyambut Daripada Apa yang sudah Dilakukan oleh Teman kami Di Nasdem Teman kami Di Demokrat Bahwa Kita perlu Menyampaikan Sinyal Kepada publik Bahwa Koalisi Perubahan Ini bukan lagi Sekedar wacana Tapi ini Sebuah langkah Konkret Yang kemudian Nanti Gongnya Tentu Akan Kita Buat Resmi Di organisasi Kita masing-masing Jadi ini Untuk memberikan Sinyal kepada publik Bahwa koalisi Perubahan Ini real loh Oke Mas Nabil Ini memberikan Sinyal kepada publik Tapi seakan Tidak ada hari esok Ketika Pak Sohibul Iman Pulang dari Turki Langsung menggelar Konferensi Perubahan Seolah-olah Hari esok itu Tidak ada Ya Politik ini kan Soal momentum Jadi kami pikir Ini momentum Yang baik Untuk disampaikan Kepada publik Jadi Selama ini Publik kan bertanya Bagaimana Kemudian kelanjutan Koalisi Dengan kami Menyampaikan Berarti menjawab Bahwasannya Koalisi Perubahan Dari teman-teman Anda Yang kami usung ini Pak Anies Baswedan Kemudian dengan teman-teman Asdem Dan Demokrat Itu Semakin maju Semakin hari Semakin solid Semakin hari Dan pada titik tertentu Kita akan Kukul gongnya Bersama-sama Untuk Menkompetkan Apa yang kita Sampaikan Oke Saya mau ke Pak Sugeng Pak Sugeng Tadi apa yang disampaikan Oleh PKS ya Oleh Pak Sohibul Iman Itu bentuk Deklarasi dukungan Yang sesuai harapan Nasdem Atau harusnya PKS bisa melakukan Lebih dari itu Sebetulnya Sekali lagi Soal cara Itu kan Bisa diinterpretasikan Macam-macam Tapi bagi kami Nasdem Apa yang disampaikan Tadi oleh Pak Sohibul Iman Itu sudah cukup juga Secara kualitatif Itu mencerminkan Bahwa memang Secara resmi juga Memang administratif Resminya dalam bentuk Dan juga prosesinya Mungkin yang Akan dilakukan Tadi sebagaimana disampaikan Tanggal 24 Februari Misalnya Kebetulan itu Rakernasnya PKS Sekaligus Sidangnya Majelis Suro Kemungkinan disitu Akan secara resmi Diumumkan Tetapi bahwa Secara kualitatif Sudah disampaikan Apa yang menjadi Niatan dari PKS Dan bagi kami cukup Dan ini Hari-hari inilah Kita lantas Masyarakat Mendapatkan Sebagaimana juga Sering dipertanyakan Ke seluruh konstituen Bahwa Sebetulnya ini Niat Niat kok Kami juga Menjawabnya itu Tetapi Dengan Ada diumumkan Oleh Demokrat Dan juga oleh PKS Ini adalah Niatan-niatan itu Menjadi bulat Dan masyarakat Saya kira Bahwa bentuknya Bagaimana sekali lagi Inilah demokrasi Inilah gimmick-gimmick Bisa saja Jadi Anda melihat Apa yang dilakukan oleh Demokrat Dan juga PKS itu Hanya gimmick-gimmick Bukan itu Maksudnya Bisa saja Dibaca itu Sebagai gimmick-gimmick Politik Sebagai Apa Memang Nampaknya terus Menyimpulkan Dengan apa Ini bagian dari Dinamika biasa Masing-masing Dengan Ruang dan Waktu Maka dia Berekspresi Sebagaimana Misalnya Demokrat Misalnya PKS Beda dengan Nasdem Itu kan Menyangkut tentang Ruang dan Waktu saja Tetapi Esensi Substansinya adalah Sama kok Itu secara resmi Mendeklarasikan bahwa Anies Rashid Baswedan Menjadi calon presidennya Dari Nasdem Partai Demokrat Dan PKS Lengkaplah Tiga partai ini Berkomitmen Dan nanti Akan diwujudkan Dalam komitmen Yang lebih Mungkin bisa dibaca Sebagai resmi Atau apa Tapi hari ini Kami menganggap Sudah cukup Komitmen itu Totalnya bahkan 28 persen Bahwa dipandang Oleh masyarakat Oleh siapapun Ini sebagai Apalah Tadi bahkan disebut Oleh Bung Hasbi Kalau dengan surat itu Seolah-olah Kayak surat terbuka Karena ada sesuatu Hambatan psikologi Itu sih sah-sah saja Tapi bahwa Bagi kami Itu cukup Dan kenapa Karena kami memang Seperti saya kemukakan tadi Dua hari sebelum diumumkan Dibacakan itu Sudah disampaikan Kepada kami Artinya bukan Suddenly Bukan ujuk-ucuk Karena apalagi Reaktif dengan keadaan Dan sebagainya Dikait-kaitkan dengan Apa kejadian-kejadian Panggung depan Panggung belakang Yang sedang terjadi Dan itu memang Itulah demokrasi Sebetulnya Tapi ajakannya Mas Ahayi Untuk sama-sama Membuat sekretariat perubahan Kemudian tanda tangan MOU Itu akan dilakukan oleh Pasti akan dilakukan Hanya saja Kapannya akan pertanyaannya Akan dikejar lagi Kalau tidak sekarang Maka seolah-olah Masih rentan Tidak Saya gak akan nanya Kapannya Yang mau saya tanya Poin-poin yang ditawarkan Mas Ahayi Itu disepakati gak oleh Segala sesuatu itu bagian Dari strategi juga Oke Gitu loh Kenapa demikian Kita juga lihat Siapa sih yang lain gitu loh Calon presiden yang lain Itu siapa Sekali lu kita menghitung Kalau nanti dikejar Apakah dengan Diumumkannya bersamaan Nanti juga bersamaan Dengan wapas Itu ada strategi lagi Kalau nasib pengennya Tetap Koalisnya dulu Amat Capres Betul sekali Oke Sementara demokrasi Dalam poinnya itu Bukan begitu Bukan begitu Maksudnya begini Bahwa mau Nanti kan kita rundingkan bersama Oke Jadi belum putus Di bagian itu ya Iya Oke Kita yang sepakat sekarang adalah Calon wakil presiden Disalahkan ke calon presiden Yaknya diserahkan Dan tidak perlu diumumkan Bersamaan dengan koalisi Bukan Jangan-jangan juga perlu juga Oke Ini semua kan masih Karena apa Resiprokel sifatnya Politik itu kan tidak Segenar kita yang lantas Apa Tapi kita juga menghitung Siapa Di mana Melangkah apa Lantas Kita harus Melangkah dan sebagainya Ingat ini kan Semuanya Kita mengapresiasi Setinggi-tingginya Proses-proses ini kan Mencerdaskan semua Oke Mas Yaki tadi sudah disebutkan Sebenarnya oleh Pak Sugeng Sementara dalam poin Yang ditawarkan oleh Ketua Umum Anda Inginnya koalisi ini Dibentuk Kemudian ada Sekretariat bersama Dan pengumumannya Capres-cawapres bersamaan Gini Sementara Mas Dem Tidak menginginkan itu Bukan Ada perbedaan Pandangan ini Nah ini nih Memang nih Sepertinya masih ada Ketidak ikhlasan Dari Nana Mungkin ya Ini masalahnya bukan di saya Itu adalah poin Yang ditawarkan oleh Ketua Umumannya Perubahan yang Sudah terjadi Sudah ada Ini gitu loh Masyarakat ini menanti-nanti Menunggu-nunggu Selama 6 bulan ini Itu dijawab dulu Ini saya jelaskan dari sini Awalnya Bahwa menunggu-nunggu Dan akhirnya Ya firm kok Kita menyampaikan Bahwa sudah Nasdem sudah deklarasi Damokat juga sudah Menyampaikan Kesepakatannya Kamu kan mesti ngeliat nih Dan kemudian tadi Teman-teman PKS Loh Ini sudah ada Koalisi Perubahan Sudah ada Baca Pres Namanya Anies Baswedan Perubahan itu Hal yang Alamiah Yang pasti akan terjadi Ini Tenang aja gitu loh Maksudnya dengan Koalisi Perubahan Gak perlu khawatir gitu ya Kalau ada yang Kami hanya akan mengubah Hal-hal yang kurang baik Ya kalau baik Ya kami tetap lanjutkan Jadi gak perlu khawatir Kalau kemudian Kok Nasdem Lalu Demokrat udah nih Kok jadi nih gitu loh Jangan kaget lah Maksudnya Ini adalah aspirasi masyarakat Alhamdulillah Nasdem Demokrat PKS Kemistrinya luar biasa Nah kami ingin meresmikan itu tadi Nah jelas Kata-kata Mas Ahaye Yang juga sudah dibaca Pak Sugeng 2 hari sebelumnya Yang juga sudah disetujui Diketahui oleh Ketua MTP Maupun para anggota MTP Bahwa Kami mengajak Inilah indahnya Nah ini kolaborasi Indahnya Koalisi Perubahan Satu sama lain Itu bisa saling menyampaikan Usulan dan nasukan Jadi tadi Tantangan MOU Yang penting 20% dulu Dan kami sampaikan Baca pres Ayo silahkan yuk Menentukan cawa pres Karena kan mohon maaf nih Bolak-balik nih Nah dan teman-teman yang lain Suka bilang Wah deadlock Ngotot Karena masalah cawa pres Jadi apapun keputusannya Mas Ani Sebagai pengantin Sebagai cawa pres Soal cawa pres Demokrat akan mengikuti ya Gak akan hengkang ya Kita serahkan Ini kesepakatan dipulih Ini Mas Ayo loh yang bicara Gak pernah loh kami ini Ketua umum kami bicara Masuk beda Gak ada rekaman ya Biasanya Mas Ayo paling suka Di konferensi pers Tergantung situasi Kenapa itu dikeluarkan Melalui press release Gak apa-apa Ini kan masalah cara ya Lagi-lagi ini adalah Di internal kami Ini adalah bagian dari proses Karena bagian dari ajakan Karena kami ingin Jangan nanti Mohon maaf Gongnya adalah di Mas Ayo Mengumumkan Kami mendukung Anies Bas Badan Bukan Gongnya adalah nanti Pada saat soft launchingnya Kami membentuk Sekretariat Perubahan Tandatangan MOU Tiga Ketua Umum Jadi highlightnya tuh Spotlightnya Tiga Ketua Umum ini gitu loh Kami ini adalah Bagian dari upaya Menuju ke tadi Kebersamaan tadi Yang di Bertiga Sejajah Oke nanti saya mau tanya Ke Mas Hasan juga Memaknai Pencapresannya Anies Bas Badan Setelah pertemuannya Pak Surya Pala Dengan Pak Jokowi Itu di intervensi Atau memang Ada sesuatu yang lain Atau di Jekil Saya juga gak tau Tapi kita akan bahas nanti Setelah jeda Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Political Show Sampai jumpa di video selanjutnya